ruangan khusus siapa ya hahaha ada pusar disini musik dua-duanya ada nembus ya kalau satu itu itu anak-anaknya siapa yuk teman-teman kebetulan ada tuh Pauce nya langsung yuk aduh selamat pagi Pauce pagi 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 siap Pauce Alhamdulillah takut eh enggak oh iya siap-siap nih perkenalkan Pauce nama saya Dudi ya dari channel Big Dudi Sayang Satwa Oh ya ya Pak Pauce saya pingin kenal sama Pauce boleh-boleh terus kenal juga sama anjing-anjingnya Pauce siap-siap boleh boleh-boleh Pauce ini lagi apa Pak lagi nyeporin boleh dibilang ya tapi yang bilang ini merupakan rutinitas pagi saya Oh iya satu mungkin dobi juga olahraga saya juga olahraga tapi yang paling selama biar gogo dibiasakan enggak berak di kandang Oh iya 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 udah jadi satu jadi udah buang kotoran anjingnya Oh iya rutinitas setiap pagi setiap pagi Oh iya 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 terus Pauce masih jadi ada lagi enggak anjingnya yang mau apa buang kotoran ini kebetulan yang terakhir yang terakhir tadinya Big Dudi pingin ini pingin bantuin hahaha nah terima kasih makasih masih jadi tinggal dikit karena masa untuk saat ini kurang aktif ya Oh iya iya biasanya saya aktif di berburu Oh iya iya siap karena masa pandemi gini kita mengurangi aktivitas di luar mohon maaf Pauce yaudah tuh tanya-tanya Hai weh mantap 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 hai 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 hahaha ya sur coba surd udah yang lebih lebih hujung tuh kita coba lihat wajahnya ketika hujungan Oh iya ini di belakang anak kuah yang lagi beranak satu oh ya ini sambil kita tidak aktif juga sambil ternak lah oh iya Pak Uca nanti Bigudi ingin kenal ya satu-satu sama anjingnya nah ini Pak Uca namanya siapa Pak Uca namanya Apal 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 jenis anjing apa Pak Uca untuk jenisnya ini masih boleh boxer boxer ini ada siwangan enggak atau asli asli oh asli asli boxer oh iya mantap mantap ini jantan ya ini udah berpengalaman Pak Uca kalau untuk berburu ini gak bisa kalau jaman dulu jaman saya dulu dipakainya untuk dubong nah untuk saat ini saya ambil pertakan buat berburu oh jadi silangan oh iya nanti ada hasilnya ada oh ada hasilnya udah ada udah ada ya papisnya oh jadi kalau berburu ini memang gak dibawa enggak oh babi tahu iya iya sudah berarti ke babinya pernah dibawa langsung mau saya kenapa ambil ini satu betul-betul jinak jadi karakter untuk pemburu kan diperlukan anjing yang betul-betul jinak iya iya kedua mentalnya gak ada yang silang mundur oh kalau dari karakter anjing besar ini gak ada mundur ya jadi saya perlu buat breeding, buat ternakan yang hasilnya nanti buat berburu oh iya 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 ada silangan ke kampung, ada ke selayangan juga bisa juga ke hoarder oh iya itu hasilnya bisa pakai buat buru Pak Uce, ini namanya siapa Pak Uce? doser si doser iya iya ada apa namanya dot apa kayak dalmatian ya warnanya ini sebenarnya kalau orang sini bilang kalau orang sunnah bilang tuncar maur tuncar maur katuncar maur katuncar maur nah kalau istilah berburu dari orang minang itu baca-baca baca-baca iya oh iya oh jadi warna te oh iya ada nama-nama ya nama belang batu belang sapi iya nah terus kalau ini mah katuncar maur kalau orang sunnah bilang ada tuncar maur gitu kan oh mohon mohon oh Pak Uce ini udah berpengalaman belum? yang ini kebetulan pakai saya sendiri oh Pak kan Bapak sendiri jadi berburu dibilang bagus mungkin sangat berani ya tapi kalau buat saya udah lebih dari cukup oh iya ini udah udah lama dia berburu udah ayat mulai berburu udah ini umur setelah tahun kebetulan pernah sendiri berburunya udah lama dia udah udah satu tahun udah dua tahunan oh iya berburu dua tahun lebih mulai lain-lain dari umur puluh tahun oh iya oh iya oh iya oh iya pernah ini nangkep babi alhamdulillah ada masuk karakternya gimana ini gigit kaki atau gigit nah gini maaf ya kalau untuk orang berburu masalah gigit dimana enggak jadi masalah oh iya yang penting dalam dalam satu buruan ada babi yang tenat kita ada bawah gigit apa aja enggak jadi masalah oh iya nah justru untuk orang berburu yang penting tuh resver kejarannya bukan masalah gigitannya untuk orang berburu ya kan nah jadi begitu kita dapat babi anjing kita ada enggak gitu kan mantap si doser 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 nah ini silangan anjing apa terril fitbull terril fitbull jadi istilahnya untuk orang sekarang terfit ya terfit oh jadi dari terril fitbull jadi enggak ada kampung-kampung enggak ada enggak ada terus satu mungkin Bang Duni ini belum untuk berburu mungkin belum begitu paham jadi satu itu nanti ada karakter-karakter tertentu yang orang fanatik kedua ada istilah ukuran 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 ada kurang 456 nah ini termasuk ukuran 80 80 terbesar ini kalau anjing masih ada tapi jarang jarang ukuran 8 aja istilahnya udah bagus lah iya 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 betul namanya siapa Gisel saya ambil ini sengaja buat buat ini darahnya kalau untuk darah istimewa dari istimewa dari dari siapa Wai Ming Wai Ming ini anakkan dari Semar sama Luna oh keduaannya bisa di breeding sama si doser oh iya iya mantep mantep nah hal ini jadi silangan silangan apa ini terbit juga oh mesti terbit dengan harapan kawin ke sana bisa bisa berburu bisa buat tukung bisa mantep mantep tapi ini udah pernah berburu sempat kenarin dibawa baru mau ke babi langsung langsung ngantem berburu ngejar belum oh iya di bawah saya kasih lihat bagus 10 bulan pas nanti pas mau kahwin usia berapa sekarang besok besok iya nanti ingin lihat buat di dokumentasi terus nanti ada keturunannya iya mantep 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 nah ini kayaknya agak beda nih ini bokam bokam bokser kampung iya anak singap oh anak itu iya oh iya iya mantep 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 woy 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 mantep mantep ini namanya siapa darji siapa darji 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 iya darji 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 jantannya apa ya jantan jantan ini udah berpengalaman pak berburu belajar oh masih belajar udah berapa bulan belajar sekarang usia 10 bulan masak berburunya baru sekitar dibawah 2 bulan 2 bulan iya oh iya baru 2 bulan jadi tapi udah kelihatan udah 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 cuma tinggal istilahnya ngemakan matangin fisik matangin fisik matangin fisiknya oh iya iya mantep nah ini betinanya kalau dalam keturunan anjing itu betinanya berpengalaman justru kalau untuk tidik pengalaman saya itu masalah turunan ya dia bulu apa enggak bagus enggak sebaginya nah kedua cetakannya bagus enggak gitu kan oh cetakan kandungannya nah seperti ini kan ini induknya yang warna-warna putih nah keluar dominan warna bapak oh iya terus bentuk kepala juga dominan kebapak jadi enggak kelihatan kampungnya oh iya nah itu yang boleh dibilang betina yang boleh dibilang istimewa bagus ini bunyi ada ada sekarang lagi beranak masuk ke terpid oh iya iya nanti lihat coba ya boleh boleh udah di ini si darji darji kenapa darji nah sekali darji selayang pitcamp tapi udah udah agak jauh jadi kalau istilah dalam orang buruk paling cuma 25% rasnya oh iya jadi selayang kampung kawin ke selayang ke kampung lagi keluarnya kayak gini kampung kawin ke pitbull ke selayang ke selayang keluar anak kawin ke kampung lagi keluarnya kayak gini makanya dominan 90% tapi ini udah berpengalaman belum saya ambil trah untuk ternak oh ini betina iya oh iya 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 belum belum berpengalaman belum baru sebulan saya sini sini nih kasihan pengen tau juga namanya Big Duty kasihan namanya si Mona namanya siapa Mona wih Mona Mona aduh si Mona cantik banget nanti anak-anaknya keren-keren nih si Mona pak masih ada lagi pak ada ada dua anak satu itu lagi beranak oh iya dimana pak belakang oh iya ayo 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 teman-teman ikuti terus Big Duty nah ini masih tangan Wih lihat teman-teman ini mantap bener tuh kandangnya wih oh bener ini apa namanya ruangan khusus ya pak iya wih mantap nih pak ini tadi kandang anjing yang tadi disitu iya oh iya iya basah iya kan nanti kita lihat dulu ini 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 yang sudah kosong itu teman-teman bersih-bersih coba lihat ya tuh kandangnya bersih-bersih pak yang yang bersih ini ini apa sendiri pak safety wah rajin banget sih bapak biar sehati pak ya amin bantasan tuh badannya ini apa masih segar ayo sini wah tuh masih ada teman-teman disini juga tuh pandang-gandangnya wih pak ini randangnya apa banyak banget tapi anjingnya sedikit dulu pernah ada banget disini yaitu kendala mungkin karena kok kan demikian makanya nggak begitu aktif rasanya saya punya ternak untuk jualat tiga tempat ini nggak kurang dari 24 25 25 minimal 24 lah dari mulai yang dipakai buruk dari hasil ternakan sama istilahnya ternak-tenak muda saya taruh disini yang depan khusus yang udah jadi-jadi buat terburu oh iya 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 pembesaran ini baru umur lima bulan ini ini anaknya si boxer bukan ini saya beli oh beli ini selayang teril kampung selayang selayang teril kampung kampung mantep namanya siapa ini ini si baim si baim iya si 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 jantan usia berapa bulan lima bulan oh iya Nah terus ini yang lucu nih Yang putih ini saya yang beatkam ke kampung juga Oh saya yang beatkam ke kampung Baru dua belasan Oh ini putih semua ya pak Ya Gak ada ini hitamnya gak ada ya di badannya Ya Wih mantap mantap Sebentar saya nyelap aku Itu masih ada lagi tuh Nah Ini mah pak kayak yang sedang beranak ya pak ya Ya Oh iya tuh kelihatan dari apa Ada Empat Empat ekor Dari payudaranya Oh iya Wih Hei Namanya siapa ini Aciw Aciw Wih cantik banget sih Aciw Cantik ya pak kalau ini baik pak Ya Kelihatan Nah ini Betina yang buatnya yang super Oh yang super Ya iya Cepetnya bagus Salah satu anak yang udah ada tadi yang sama bokak yang bokam itu Oh Ini Ya itu yang putih Yang depan tadi yang pertama Si Darji Oh si Darji Nah ini induknya Oh ini induknya Ya Oh iya Terus kalau itu anak-anaknya siapa Anak si doser Oh itu anaknya si doser Oh itu anaknya si doser Kan putih lagi keluar semuanya Wih mantep dong Wih kan Jadi Jadi indukan ini udah berapa kali melahirkan pak Saya udah Empat Empat kali Empat kali Sama ini empat kali Oh Cuman yang anaknya cuman ada si Ambish Yang cuman satu-satunya Iya saya yang satu Terus ada nggak tata cara Memilih anjing pemburu Eh Ada Ada dua Dua sisir Ya pak ya Dua sisir Ada dua paham Artinya Paham kita orang Jawa Barat Iya Itu rata-rata Tidak mementingkan masalah Faktor Eh Ketirinya Bukan Eh Sintaran Orang pertama Nggak ada Kalau untuk Jawa Barat itu nomor dua Oh iya Nah Tapi berburu sekarang kita kiblatnya kan kemina Kemina Oh iya Nah itu banyak-banyak sekali persyaratan Yang harus kita pelajari Jadi ada syaratnya temen-temen Hahaha Nah Ya satu diantaranya Yang umum ya Itu masalah pusar Pusar Kalau orang Sunda Pirang kulincir Oh kulincir Nah Oh iya iya coba lihat Itu ada dua pintu Ini kebetulan kosong Ya Yang ini juga mesti kosong Hmm Kalau ada pusar Di sini Mesti dua-duanya ada Nembus Nembus Ya Kalau satu Itu kebanyakan Khususnya untuk anjing kampung Orang menang nggak pakai Oh iya Alasannya Kalau lagi mau Mau Kalau lagi nggak Nggak mau Oh Karakteran juga seperti itu Itu satu Kedua Kalau kita mau Sok-soan pamer Itu biasanya nggak jalan Nah Jadi kalau buat kita orang Jawa Barat Nggak ada istilah Pusar-pusar nggak ada Kedua Di sini ada istilah Nah Pak Uce Ini Yang ini Masuk persyaratan nggak Ini masuk 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 Karena satu pusarnya kosong Ya Bulu isi mewah Bulu putih Oh iya Nah Itu paling susah kemudian Warna bulu juga Bulu masih kering Oh iya Oh iya Terus Disini ada Disini Kalau untuk kita nggak ada masalah Kalau untuk orang menang Ada istilah Disini ada pusar Ada pusar Ini pusarnya sama nggak boleh dua Kalau ini kosong Itu istilahnya Baganto Baganto Nah Itu orang-orang Padang Kalau yang udah tua-tua Kebanyakan nggak pakai juga Tapi kalau udah Masuk ras nggak masalah Terutama di anjing kampung Nah Kalau untuk kuku Ini Kuku Diasakan Kalau anjingnya Kuku Kalau anjingnya Belang Kukunya Belang juga Oh iya Ada putih Ada sebagian hitam Gitu kan Oh iya Terus Kalau Untuk Kita Istilahnya Ngirip ke Padang Yang diletakkan Satu Kukunya yang berdiri-berdiri Oh iya Iya Ga emang kalau berdiri Jauh lebih capek Iya Iya Itu persyaratan yang Yang umum lah Kalau yang lain-lain masih banyak Sebetulnya Ya ada yang panatik lidah Nggak boleh ada hitamnya Oh iya Kalau kita kan nggak ada masalah Oh Terus anjing ini Keukulannya apa Kalau ini Masuk sarat Atau Gimana Sarat udah 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 kumpit Yang keistimewaan ini Jadi Sartu ini udah bisa Buka kosong Oh Buka kosong Jadi jangan mainnya Karakter Ya Berburunya udah ada Kalau kita bolak ke hutan Lihat gunung aja Dia udah minta lepas Oh Walaupun tanpa ada suara Iya Terus anjing ini di hutan aktif Agresif Di tangan agresif Kalau ada suara yang kutang cari Dia udah minta lepas Wih mantap 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 Pak Ternak-ternak ini Suka dikeluarin dah pak Maksudnya Dibuang ke Padang Atau Gimana Untuk saat ini Yang ini enggak Ya Satu ini kan Buat pejantan saya pakai Oh iya Ini indukan buat ternak Iya Itu Masih belum madai Emang sebelum Sebelum pandemi Ya Adalah saya Buang-buang ternak ke Padang Oh iya Cuma Sekarang mau Lagi ini Gak ada Ternaknya Oh iya Ya Kedepannya mudah-mudahan Situasi dalam normal Mungkin adalah Iya Ini juga kan Bapak lagi persiapan Yang ini betina nih Eh Apa namanya Keturunannya Semar Semar Sama si Luna Wah Ini pasti Turunannya mantap banget Ya Iya Eh Pak Eh Mungkin Apa Sudah dulu Tanya-tanyanya Atur Nuhun pisang Terima kasih Banyak Hahaha 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 Sama-sama Mudah-mudahan Depannya lancar semua ya Ya siap amin Temen Tanya-tanya tentang seputar anjing di kandangnya Pak Uce Cukup Cukup sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Eh Pak Uce Siap Sayang sama anjing-anjingnya Ya iyalah Pasti sayang ya Hahaha Pak Uce Tau nggak iya-iya Big Dudi Sayang Satwa Hahaha Gini keluarin Pak ototnya Pak Hahaha Hahaha Tentang Yo Big Dudi Big Dudi Berarti mulai Berarti mulai siap Yo Big Dudi Sayang Satwa Dadah Mantap Hahaha